Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa bersyukur Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat atas bantuan pembangunan biogas yang sangat bermanfaat bagi kami dan membantu perekonomian kami sebagai peternak khususnya di Kecamatan Cibugur, Kabupaten Kuningan Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, amin Jabar juara Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas SDM Provinsi Jawa Barat atas bantuan pembangunan biogas yang sangat bermanfaat bagi kami dan membantu perekonomian sebagai peternak khususnya di Kecamatan Cibugur, Kabupaten Kuningan ini Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, amin di alam alami Jabar juara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih penggunaan renewable energy atau energi terbarukan yang bisa juga memberikan kompensasi penurunan nilai uang karena mungkin akan ada penurunan bagi hal dari PLN kemudian juga mungkin yang lebih bermanfaat bagi sumber, bagi pendidikan, pelatihan guru dan juga pelatihan anak-anak dan mungkin ada rencana tindak lanjut kerjasama dengan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu kita mudah-mudahan bisa terlaksana menjadi center of excellence bidang renewable energy khususnya PLTS membangkit listelan surya sehingga nanti sekolah kami menjadi pusat belajar bagi guru-guru atau siswa dari SMK yang lain demikian mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih Alhamdulillah telah memberikan apa, telah mendapatkan hibah berupa PLTS di sekolah kami saya dari SMA 3 nama TNRH ini sebagai TAU SMA 3 Bandung saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemerintah Jawa Barat yang telah memfasilitasi PLTS untuk di SMA 3 dan di di Jawa Barat mungkin baru 4 ya DPR Dias Pendidikan dan SMK 4 dengan pemasangan PLTS itu untuk menghemat tenaga listrik yang mana di SMA 3 sangat membutuhkan karena di samping listrik untuk kegiatan anak-anak sangat sangat dibutuhkan karena untuk UNBK ya listrik itu selain untuk KBK untuk kegiatan sehari-hari karena di SMA 3 itu listrik setiap hari selalu on karena bisa dipakai untuk kegiatan pihak luar negeri misalkan itu menggunakan komputer dengan adanya PLTS sangat membantu untuk penghematan listrik tersebut dan untuk sekarang mungkin pemasangannya belum penuh baru berapa persen mungkin untuk kesanannya ke depannya akan cepat selesaikan seperti yang sudah di SMA 4 SMK 4 sudah selesai mungkin hanya itu untuk sementara dari SMA 3 selesai selesai depannya sudah di untuk pengalaman PLTM Haman Merti Pembangunan di tahun 2007 Pak PLTM kebawanan saat 2007 pengalaman akhirnya kembali ke 2018 produksi kopi sebelumnya tahun itu tahun kemarin, musim kemarin habis dilih kakek ngeng kopi itu, itu lopet kardia ke pengolahan, namanya 40 tonan 40 ton, paling agen? ya, itu kemarin namanya sakitu gitu tahun kemarin mah ada, tahun kemarin namanya ngawitan lagi gitu, ngawitan peranen lagi manfaat PLTMH kamu bapak agen itu? alhamdulillah gitu, agen pisah gitu, makanya iya sadayaan mesin-mesin juga digerakkan anak kulistik PLTMH gitu siapa? Pak Toto bapak udah berapa lama kerja disini? kerja dari tahun 2008 sebagainya ke depan PLTMH ini kayak gimana? ke depannya pengennya sih lebih baik lagi, terus sekarang kan dayanya kurang pengennya tuh tambah daya, sekarang kan dayanya hampir 18 kW itu sebetulnya udah tidak maksimal udah sering trip pengennya kalo misalkan ke depannya ditambah lagi 5 kW atau gak 10 lah kalo ke depannya nami mamat rahmat jabatan jabatan salas pengurus PLTMH manfaatnya PLTMH anggu wargi manfaatnya alhamdulillah salami ayana PLTMH Cipalhiyo lambung ageng kesan-kesan nganggu PLTMH ini namanya? kesan-kesannya ya insya Allah dirawat secara baik terutama gimana ayah gangguan-gangguan insya Allah mengurus PLTMH anggu pengurus PLTMH anggu wargi atur nu'un Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat bagi menguntungan binasa SDM jadi biasa ngalir gendana ngayibah gendana khusus ke warga Cipicung atau nanti ngaliputi ku PLTMH Cipalhiyo kami atas nama manajemen PT. Cipalhiyo mendukung dalam program Jabar Caang yang diselanggarakan oleh binasa Provinsi SDM Jawa Barat untuk menistriki rumah yang belum belistrik di Jawa Barat dengan adanya program Jabar Caang ini kami berharap dapat tercapainya rasio ekonomi di Jawa Barat mencapai 100% di tahun depan semoga sukses terus terima kasih Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas SDM Provinsi Jawa Barat yang membuat satu program yang sangat inovatif dengan semuanya Jabar Caang kami yakin program-program seperti ini akan menjalankan baik dan kalau tidak salah ini adalah program inovatif yang kedua yang dilakukan oleh SDM Jawa dan menemukan kedepan ada program lagi dan kita install lagi ikut perspektifasi terima kasih nama saya Jeffrey dari PT. Dianto sebagai pemilik wilayah usaha UBTL atau Mitra CSR di Jawa Barat saya sangat setuju dengan program ini program ini bagus baik bagi wilayah di Jawa Barat semoga program ini berjalan dengan lancar baik dan penerima CSR tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan terima kasih kepada Dinas SDM Jawa Barat yang telah mengunang kami untuk berpartisipasi di dalam program CSR Jabar Caang kami menilai program ini sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi kami berharap program ini dapat berjalan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan berkah bagi kita semua sekali lagi selamat dan terima kasih